Sepanjang tahun 2020 lalu, PT. Angkasa Pura I, Pengelola Bandar Udara Sentani, Jayapura, Papua, telah menyita 696 barang terlarang hasil pemeriksaan barang bawaan penumpang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Penerbangan, seluruh barang terlarang ini telah dimusnahkan. Pengelola Bandar Udara Sentani, Jayapura, Papua, PT. Angkasa Pura I, Sepanjang tahun 2020 lalu, telah menyita sebanyak 696 barang terlarang hasil pemeriksaan barang bawaan penumpang. Barang itu berupa 296 buah dangerous articles seperti gunting, pisau dan obeng, 195 buah dangerous goats, yaitu korek gas dan korek kayu, 192 buah legs atau cairan, 405 kg vermipan, dan 13 petasan. General Manager Angkasa Pura I, Agus Budi Harto, bersama Polsekawasan Bandara Udara Sentani, dan TNI Angkatan Udara, pekan ini telah memusnahkan barang bukti tersebut. Bagaimana kami dari tim kami itu, baik dari Bandara, dari kepolisian, dari TNI, baik AD maupun Naudara, itu bekerjasama dan kolaborasi memaksanakan amanah ini dan barang-barang terlarang yang memang hari ini kita memaksanakan. Pertemuan tahun 2020, sebanyak 696, ya, 696 dari beberapa, baik itu ditemukan di terminal penumpang yang dibawa kepada calon penumpang, maupun di terminal barang. Melihat masih banyaknya jumlah barang terlarang yang dibawa penumpang pesawat, PT Angkasa Pura I dengan bantuan aparat TNI Polri akan melakukan pengawasan di lapangan dengan lebih ketat dan penindakan secara tegas, mengingat barang-barang terlarang tersebut membahayakan keselamatan penerbang.